Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Iswanto dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka NIM saya 1901105005 Di sini saya sedikit akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya kita mengejarkan sebuah soal matematika menggunakan aplikasi KMetal Nah, sebelum kalian mengikuti tutorial ini, alangkah baiknya kalian mendownload terlebih dahulu aplikasi KMetal Supaya kalian bisa mengikuti tutorial ini dengan baik dan benar Oke, langsung saja kita buka aplikasi KMetal Di dalam aplikasi KMetal ini saya sudah membuat soal Satu soal saja saya akan jelaskan kepada kalian Yaitu soal ini dalam bentuk pembuktian Pembuktian dari bangun data Oke, langsung saja saya bacakan soalnya Jika diberikan garis lurus dengan panjang terbatas, maka dapat dibuat seketiga sama sisi Nah, di dalam soal ini sudah diberikan sebuah garis Yang dimana garis ini terdapat titik A dan titik B Nah, panjang dari garis Maaf, panjang dari titik A ke titik B Panjangnya, garisnya itu adalah 3 cm Nah, bagaimana cara mengejalkannya Kalian mengklik ikon dari aplikasi KMetal ini Yaitu circle atau ringkaran Nah, kita klik Habis itu kita klik titik A terlebih dahulu Habis itu kita tarik Kita hubungkan ke titik B Nah, dari satu ringkaran ini Yang berpusat di titik A Maka jari-jarinya adalah dari A ke B Dan sama langkah yang kayak tadi Kita klik juga Kita klik terlebih dahulu Icon dari aplikasi KMetal ini Yang tadi itu ringkaran atau circle Kita klik juga Dari titik B Kita tarik garis Kita hubungkan ke titik A Nah, dari soal ini Kita mendapatkan 2 buah ringkaran Yaitu ada ringkaran pertamanya Ke pusat di A titiknya Dan jari-jari-jari adalah A ke B Terus ringkaran yang kedua Titik pusatnya ada di B Jari-jari-jari nya yaitu Dari titik B ke titik A Nah, apakah sampai sini diselesai? Belum Kita harus menemukan Titik potong antara ringkaran yang pertama Di pusat A Dengan ringkaran yang berpusat di B Nah, dengan cara apa? Kita memilih icon Icon dari aplikasi KMetal ini Yaitu intersection Kita klik Lalu kita klik juga ringkaran yang pertama berpusat di A Dan juga ringkaran yang berpusat di B Nah, kita mendapatkan titik potongnya Nah, habis kita mendapatkan titik potongnya dari kedua ringkaran tersebut Kita kasih nama terlebih dahulu titik potong ini Caranya bagaimana? Nah, kita klik edit objek Kita klik Lalu kita klik titiknya Nah, habis itu kita ganti namanya Menjadi C Setelah kita memberi nama titik tersebut adalah titik C Kita hubungkan dari titik A ke titik C Menggunakan Yaitu icon aplikasi KMetal Yaitu segmen Kita klik segmennya Lalu kita hubungkan dari titik A ke titik C Habis itu kita hubungkan juga Dari titik B ke titik C Nah, kita mendapatkan sebuah Maaf Kita mendapatkan dua buah garis Nah Aturan dari sebuah segitiga sama sisi Bahwa ketiga sisi ini harus sama ukurannya Nah, sedangkan Di panjang dari titik A ke titik B ini adalah 3 cm Maka, kalau misalkan kita ukur dari titik A ke titik C Dan juga dari titik B ke titik C Sama-sama panjang A3 Maka, pembuktian soal ini terbukti Bahwa dari sebuah garis Bisa menciptakan sebuah bangunan segitiga sama sisi Oke, kita langsung buktikan Bagaimana caranya Supaya kita mengetahui berapa ukuran dari titik A ke titik C Dan dari titik B ke titik C Yaitu dengan kita Tadi kita mengklik edit object Kita arahkan ke garis yang kita ingin tahu berapa jaraknya Kita klik Nah, disini ada alat ukurnya Di titik A ke titik C Kita klik Nah, mendapat dari titik A ke titik C Bahwa panjangnya ada 3 Nah, disini kita gantikan lagi Di titik B ke titik C Sama langkahnya Kita klik lagi Habis kita mencet Maaf, kita mengklik edit object Terus kita langsung ke alat ukur ini Langsung kita klik Titik Garis titik B ke titik C Yaitu kita klik Maaf Kita klik terlebih dahulu Nah, sudah didapat nih 3 juga Jadi Soal ini terbukti Bahwa Dari Sebuah garis urus dengan panjang yang terbatas Mampu membentuk sebuah segitiga sama sisi Nah Apakah desini sudah selesai? Belum Kita harus membuktikan Jika titik ini kita gerakan Maupun titik ini di gerakan Dan maupun titik ini di gerakan Kalau misalkan Panjang sisinya itu sama semua Berarti ini sudah terbukti Oke, kita langsung Bagaimana cara menggerakannya Kita Mengklik Icon move a point Kita klik Habis itu Yang kita mau pindahkan titiknya Yang kita mau pindahkan titiknya Mau titik yang mana? Nah Saya memilih dia titik B saja dulu Kita klik Lalu kita geser Maka panjangnya sama kan? Nah Panjang sama Itu sama-sama 2,82 Nah Nah Habis itu bagaimana Yang dia titik A Kita geser juga Kita geser Dan Sama Ukurannya Nah Selanjut lagi Dia titik C Kita geser lagi Oh maaf Titik C gak bisa Berarti hanya bisa Yaitu dari titik A Ke titik B saja Nah Cukup sekian Tutorial Dari soal yang saya jawabkan ini Semoga Apa yang saya jelaskan pada hari ini Bermanfaat untuk kalian semua Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah Dan penjelasan yang kurang dimana Teori kalian Mohon dimaafkan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax